Lawyer-lawyer kamu itu semuanya memanfaatkan kamu Agus itu Apalagi si parhat itu yang kau jadikan lawyer Hola netizen yang tercinta Pengacara Herwanto mewakili organisasi barisan advokat bersatu Menyambangi kantor perhimpunan advokat Indonesia atau peradi Pada kamis 21 November 2024 Dia bermaksud melaporkan Farhat Abbas ke Dewan Kehormatan Peradi Herwanto bersama organisasinya menilai Farhat Abbas sudah melanggar kode etik dan menodai kehormatan profesi advokat Ini lantaran Farhat Abbas kerap menyerang pribadi lawannya serta melakukan hal-hal yang tidak hormat Salah satu tindakan Farhat Abbas yang dinilai melanggar kode etik adalah saat dia menyerang Denny Sumargo Apalagi Farhat Abbas sampai membuat laporan polisi Imbasnya Farhat Abbas dihujat netizen yang berbakti hingga seluruh profesi advokat Ikut dihujat, karenanya Herwanto mendesak Dewan Kehormatan Peradi mengadili dan memberikan sanksi yang tegas kepada Farhat Abbas Bahkan Herwanto berharap Farhat Abbas bisa dipecat dan dicabut titel pengacaranya Saat melayangkan laporan, Herwanto juga menyertakan bukti-bukti berupa tindakan Farhat Abbas yang dinilai melanggar kode etik Dia akan menunggu sekiranya satu pekan hingga laporannya diproses Nantinya Farhat Abbas akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi Fisial untuk para Tabas Ini fisial untuk mantan teman saya ini Jadi hari ini saya sempat-sempatkan Kama tim ini agar bisa Ya mantan teman kita ini Bisa dipanggil Ya kalau saya tanya memang Ternyata terdapat nanti Ketika disidakkan Ya cukup beralasan untuk diambil di dakat Ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan Ya tidak cuma sekali lagi Saya mendorong Dewan Kehormatan mengagumi dan tegas Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi Udah jangan ragu-ragu, pecat aja Jangan ragu-ragu Karena masih banyak Apa namanya corot-corot advokat yang mau diri advokat Jadi jangan permahankan advokat yang kira-kira bisa merusak Kehormatan profesi Sebagai mana diketahui Farhat Abbas kembali menjadi sorotan setelah menawarkan diri Sebagai pengacara Agus Sayangnya keberadaan Farhat Abbas dianggap Malah memperkeruh perseturuan Agus Dengan Pratwi Novianti Karena dugaan penyelewengan donasi 1,5 miliar rupiah Terbaru Farhat Abbas juga berkasus dengan Deni Sumargo Atas dugaan ujaran kebencian dan pengancaman Nah Gimana nih menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Habis Suriga Lu laki-laki Ape Ani-ani Hah Emang gak salah kau digilari itu telapor ya Gak salah Miris Stres aku kau buat stres Saya semakin yakin dan bersemangat mendukung Pablo Benua dan Gensu untuk melaporkan Farhat Abbas Mendukung mereka berdua untuk menyadarkan Farhat Abbas agar tidak arogan tidak seenaknya sendiri mengata-ngatain orang Tidak dengan mudah mohon maaf memanipulasi kalimat-kalimat orang untuk menyeram orang Kenapa? Karena apa yang dilakukan Farhat Abbas ini tidak sehat Tapi yang dilakukan Pablo Benua dan Gensu itu justru menyihatkan Dari mereka berdua Pablo Benua dan Gensu kita justru pelan-pelan memahami persoalan hukum tentang perdonasian Kita juga memahami bagaimana seorang lelaki bersikap gentle dan bertanggung jawab Kita menurut saya ya masyarakat Indonesia butuh Pablo Benua dan Gensu-Gensu lain dan tentu saja kita butuh banyak teknologi untuk membantu memberikan solusi kepada sebagian masyarakat yang terlantar ODKC atau sangat perlu kepedulian kemanusiaan Salam akal ceku Pungdini sumargo saya setuju anda juga harus melakukan hal yang sama lapor balik itu si Farhat Abbas itu ya Jadi Farhat Abbas anda jangan merasa seolah-olah tentang pengacara dan sangat ahli di dalam persoalan masalah hukum Semua orang mau anda intimidasi ya dengan ancaman lapor 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 Kalau anda terlalu sensitif jangan menjadi pengacara jangan menggunakan media sosial Jadi Pungdini gunakan segala cara ya Public figure anda uang anda lawan si Farhat itu laporkan balik Saya pun juga bukan apa-apa kok saya juga gerah juga ya karena saya pengguna medsos Makanya saya mau bertarung di atas ring tidur sama Pak Farhat Abbas sebagai bentuk laki-laki supaya hilang kekeliruan di otak ini Guys-guys ada yang nanya si Farhat Abbas itu pesen buat Nopi apa katanya Ada yang nanya gitu kan Nah si Farhat Abbas itu jawab pesen buat Nopi Apa ya katanya gitu Oh ya gini katanya Eh Nopi katanya Itu uang bukan punya nenekmu Itu uang bukan punya mu Balikan itu uangnya si Agus katanya gitu Padahal uang di tangan kamu katanya Masih aja menjele-jelekan si Agus katanya Aduh si Farhat Eh Farhat Eh Farhat Oh Farhat Pesen buat lu Farhat ya Emang itu Emang Emang ya Itu uangnya si Agus Tapi Bukan Uang Agus Hasil kerjanya Itu Itu Hasil uang donasi Emang Itu Hasil uang donasi Farhat Abbas Itu Orang yang Mengasih Bukan Hasil kerja si Agus Jadi Yang sepenuhnya ada milik aku juga dong Itu uang Karena aku juga ikut nyumbang gitu loh Farhat Hmm Jadi Kita semua para donatur Ya pengen uang itu aman Ya diayasan lah Farhat Masa ngasih si Agus lagi Udah gak ikhlas lah ngasihnya Saya juga Kemarin tuh kasihan gitu Kirain mau pake berobat Ternyata tuh Buat bayar hutang Ini aja Farhat Lu aja yang donasi ke saya Gitu Ini hutang saya banyak Buat bayar hutang Donasinya Hmm Aku gak neko-neko gitu Aku gak Buka donasi buat berobat Aku buka donasi buat bayar hutang Hah Itu si Farhat Donasi sama sedekah Itu berbeda Farhat Ya kalau sedekah itu Terserah Agus Mau bayar hutang Mau bayar Mau bayar Apa Segala macem Terserah Tapi donasi itu beda Tahapnya itu Buat buka donasi apa Yaitu bayar Bayar hutang Dia buka donasinya Bayar hutang Tapi Buka donasi Buat pengobatan Tapi Setelah dapat donasi Buat bayar hutang Gimana ceritanya tuh Hmm Hmm Gimana ceritanya tuh Tuh Melihat tadi si Agus Di wawancara ini tuh Di Gimana itu tadi ya Katanya dia terganggu lah Dengan mensos Heeey Kalo gak ya mensos ini Mungkin Kasus kamu gak Spiral ini Agus Gara-gara mensos Kamu dapat donasi situ Kalo gak ada mensos Mana tau kau kena Terkena air keras gitu loh Heeey Dramamu tuh Pengen uang Uang Katanya Kemarin Gak butuh uang Butuh harga diri Sekarang harga diri gak ada lagi Butuh uang lagi gitu Koi Gimana ceritanya Uang 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 BKM Penggelapan uang Apalagi lu punya uang segitu Nanti digelapin uang lu Diambil Mana bisa berobat lu juga Wuuuuh Nurut-nurut aja deh lu Agus ya Tawabat Gus Tawabat Gus Udah liat belum tuh proses perdamaiannya Antara Tenopi sama kubunya si Agus Speechless kakak lu Tenopi pengen menjelaskan ya Dikasih pertanyaan tuh banyak banget dari si Apa sisi kubunya si Agus tuh pengacara-pengacaranya tuh Tapi lu tau apa Selalu dipotong Tau gak selalu dipotong tuh Tenopi Pengen jelasin sesuatu Kenapa dipotong Sakit di hati tuh Liatinnya tuh sakit banget tau gak Kayak lu persilahkan dulu Kayak orang tuh pengen ngomong Kayak gitu loh Jangan cuma dipotong 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 mulu Ngomong dikit disorakin Ngomong dikit disorakin Patah gue ya lu keluar Kalau gak ada kepentingan lu keluar Lu ganggu tau gak Ganggu aja Ada waktunya masing-masing Buat berbicara ye Apalagi si FA Lu kagak dateng Yaudah lu diem Lu diem Bukan pas lagi debat Bukan debat yang itu Itu yang ngasih stepnya masing-masing lah Jangan lu asal telepon tau gak Lu ganggu Lu ganggu Capek banget gue liatnya Jadi mau damai atau kagak nih Mau debat mulu Empe Kiamat adek Damai kali Damai MMMM